Di masa pandemi yang belum berakhir, pejabat seharusnya menjadi panutan bagi rakyatnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Menggelar hajatan usaha dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu di Sumatera Utara justru mengundang kerumunan sekaligus melanggar protokol kesehatan. Inilah rekaman video ketika pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik Gubernur Sumatera Utara Senin Pagi, Erik Atrada Ritonga dan Elia Rosa Seregar menggelar syukuran bersama warga dan simpatisan. Namun sayang, acara ini justru menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan sejumlah hadirin ada yang tidak mengenakan masker dengan baik dan benar. Ironisnya, pelanggaran protokol kesehatan di wilayah Medan yang berstatus PPKM level 4 ini tidak mendapatkan sanksi tegas dari Satgas. Kepala lingkungan setempat mengaku sempat mengimbau kepada undangan untuk tidak menimbulkan kerumunan. Seperti dikitawi, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmah Yadi, melantik Erik Atrada Ritonga dan Elia Rosa Seregar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu. Keduanya dilantik setelah diputuskan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2019 oleh KPU Labuhan Batu. Kemenangan ini melalui gugatan sekitar Pilkada di Mahkamah Konstitusi hingga dilaksanakannya dua kali pemungutan suara ulang. RSI Erlangga, Medan Sumatera Utara.